Hai guys, welcome back to my channel This is Danok Jadi di video kali ini aku mau nge-review Foundation baru Yang aku sempet instasory kemarin gitu Jadi aku baru beli 2 foundation Yang dua-duanya itu merupakan Dupe-nya foundation high-end Jadi aku suruh kalian Untuk milih salah satu Dan foundation ini adalah yang paling banyak Devo, jadi langsung aja Aku review foundationnya Nah yang mau aku review ini adalah Dari LA Girl yang ini Ini adalah ProMate HD High Definition Longwear Made Foundation Jadi ini aku belinya yang shade lighten Dan aku udah Coba kemarin di counternya Untuk nyocokin shadenya Dan ini yang paling cocok shadenya sama aku Nah katanya Foundation dari LA Girl ini adalah Dupe dari foundation Fenty Beauty yang juga aku punya Yang ini Yang ini foundationnya dan Ini tuh kayak belum pernah aku review Di video Youtube Tapi aku sudah sering banget Pake ini di instasory Terus di foto-foto aku Nah ini foundationnya side by side Dari sisi packaging Dia tuh gak sama Tapi ini aku sih sebenernya Tau ini tuh dari Gilang Gilang itu temen aku Dan dia tuh Sekarang kerja di Jadi makeup artistnya LA Girl Dan dia bilang Kalau foundationnya tuh Mirip banget sama Fenty Beauty Jadi aku langsung Penasaran dan beli Gitu Itu ngebandingin Apa iya gak sih Mirip sama Fenty Beauty Kalau beneran mirip Sama Fenty Beauty This is gonna be A very good catch For you Karena ini harganya Itu Lebih murah Tapi aku lupa Berapa ya Nanti aku akan tulis Harga keterangannya di bawah Jadi biar kalian bisa Bandingin gitu harganya Tapi ini Lebih jauh Lebih murah Daripada ini Nah tapi Sebelum nyobain foundationnya Aku mau share Sedikit ke kalian Kalau Mungkin Kalau kalian liat Instasory aku Sudah pada tau Sekarang itu Kulit aku tuh Berubah Kalau dulu itu Kulit aku tuh Cenderung ke oily Berbinyak Tapi sekarang itu Entah kenapa Kulit aku Jadi kayak Jenisnya tuh Jadi kayak kulit kering gitu Nah aku dulu juga gak tau Kenapa kulit aku Berubah dari berminyak Ke kering Terus Dua hari yang lalu Kalau gak salah Aku tuh liat Instasory-nya temen aku Namanya Arum Sekararum Dan Dia bilang Kalau penggunaan Aloe vera Yang kayak model-model Begini Ini justru malah Membuat kulit kering Aku tuh Suka banget Pakai ini Karena Aku pikirnya tuh Kayak dia tuh Melembabkan kan Dan aku tuh Sering di ruang AC Jadi Aku selalu pakai ini Untuk ngebantu Ngelembabin Dan itu ternyata Salah banget Dan aku juga Baru tau Kan sering banget Kalau di aloe vera itu Bilangnya 99% Aloe vera Jadi kita bakal Ngiranya Banyak aloe veranya Ketimbang bahan-bahan Lainnya gitu kan Ternyata itu Juga Disini tuh Tinggi alkohol Yang membuat kulit kering Makanya Kalau misalnya Kamu ambil Aloe gitu Ini aku ambil Terus Kamu Usapin ke tangan Dia tuh bakal Apa Dia tuh bakal Nyerep Lebih cepat gitu Nah itu Adalah Kerja dari Si alkohol itu Dan aku itu Udah habis Banyak banget Aloe vera Dan aku Nyetok juga banyak Kayaknya itu Yang membuat Jenis kulit aku Sekarang tuh Jadi kering banget Dan aku mengganti Semua rangkaian Skincare dan makeup Aku dari yang Untuk kulit berminyak Jadi ke Untuk kulit kering Dan aku juga Sekarang Kalau mau pakai Produk yang Berbau-bau Made gitu Pasti aku selalu Tambahin Moisturizer Nah sekarang ini Aku lagi suka Pakai yang Klinik Ini adalah Klinik Moisture Search 72 Hour Auto Replenishing Hydrator Dan ini tuh Bikin kulit aku Lembah banget Ini aku udah pakai Klinik ini Di muka aku Untuk Apa ya Prep my skin Jadi biar Kayak gak kaget Gitu sih Dengan Foundation made Gitu Itulah Apa Cuman sharing aja Jadi kenapa Aku harus Preparation Sebelum aku nyobain Foundation yang Made ini Nah terus untuk Primernya aku juga Pakai yang Hydrating Ini dari Girl Lung Ini aku Suka pakai Karena Bikin Kulit aku itu Lebih terhydrasi Dan Keliatnya glowing Gitu Aku akan pakai dulu Satu setengah Pump aja Ini mahal Gila Hampir awet Ini aku biarin Sebentar dulu Sampai Jadi itu sticky Sticky Untuk Tempat Nampel Foundation Gitu Ini udah Kayak lumayan sticky Sekarang kita langsung aja Pakai foundationnya Untuk disebelah kiri Aku mau pakai Foundation dari Fenty Beauty Sedangkan untuk Disebelah kanan Aku mau pakai Foundation dari Lay Girl Ini Gitu Jadi untuk Pengaplikasiannya Aku akan menggunakan Brush dulu Ini dari Halu Yang RGM04 Yang seperti ini Terus Habis itu Aku akan Ratain dengan Menggunakan Beauty sponge Dari LA Girl Dan Fenty ini Dia itu Langsung Ngeset Dan cepat Kering Gitu Ini udah Ngeset Tuh Gila ya Untung Aku pakai Primer yang Hydrating Kalau enggak Udah Gawat Kayaknya udah Nggak usah Diblend pakai Beauty Blender Ini udah Halus Jadi Aku langsung Pakai Yang Dari LA Girl Oh Oh iya Lupa Aku mau Bersihin Brushnya Dulu Ini Biar Nggak Nempel Nah Kalau kalian Misa Lihat Kalau tadi Fenty Langsung Turun Artinya Dia lebih Cair Kalau ini Lebih Sedikit Agak Gentel Gitu Langsung Belen Anca Wow Oh My God Oh My God Oh My God Oh My God I Like It I Already Liking It Dan Ini Shietnya Beda Shietnya Beda 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 Shiet Dia lebih Kuning Di aku Cuman Menurut aku Ini lebih Masuk Kulit aku Ketimbang Yang ini Dan Ini tuh Alus Banget Kayak Sekarang Aku pengen tau Performa Foundation Ini ketika Ditimpa Sama Concealer Biasanya Kan Kalau Ada yang Gak Cocok Itu bakal Creasing Concealernya Aku Coba Dulu Ini aku Pakai My Favorit Concealer Ini adalah Instant Age Rewind Kalau Kalian Belum Nyobain Ini Kalian Harus Nyoba Kita Akan Langsung Blend Tuh Kalian bisa Lihat Aku deketin Tuh Ini tuh Kayak Oh my god So smooth So smooth Ngeblendnya oke banget Bu Ya kan Ya kan Oh my god So good So good So good Nah Terus Aku ngeblend yang ini Fenty Sepenggunaan Kucek Yang sudah Aku gunakan Sebelumnya Tuh Gak ada Masalah Si Fenty Fenty Ini termasuk Salah satu Foundation Favorit Aku Dulu Belum Kurit aku Kering Jadi ini Kelihatan Kayak putih Banget Padahal Di Dunia nyata Ini tuh Gak begitu Putih Katanya Aku suka Banget Warnanya Tenten Gitu loh Gak usah pake Brownizer Guys Barusan ini Aku kasih contour Di luar kamera Terus Aku mau Pake bedak Ini dari Fit Me Yang baru Pake yang light medium Sekarang ini Aku gak backing Untuk Tau Seberapa tahunnya Dia gitu Jadi aku pake Tipis-tipis aja Oke guys Aku akan Nyelesin makeup Di luar kamera So I'll be right back Bye Hai Ini udah Selesai aku Makeup-annya Nah kayak begini Penampakan Foundation-nya Setelah aku Timpa Blush on Highlighter Contour Dan sebagainya So far sih Aku suka hasilnya Tapi aku akan Check in Beberapa jam Setelah aku Pake foundation-nya Dan sekarang Ini aku mau Pergi ke Jakarta X Beauty Di Sensi Jadi disana Aku akan Check in Apakah Foundation-nya Bakalan Luntur Bakalan Ce-peca Gitu Jadi tonton Terus videonya Bye Hai guys Ini aku mau Check in ke kalian Tadi aku pake foundation-nya Jam 1 Dan ini udah jam 5 Lewat gitu 4.5 jam Dan so far I'm liking Foundation Yang sebelah kanan Itu pake LA Girl Yang promed Yang baru Yang ini Yang pake Fenty Beauty Dan kalau kalian Lihat ini glowing-glowing Itu bukan gara-gara Minyak Tapi ini adalah Highlighter Dan Dan ini kalau aku pegang Ini sama ini Ini tuh kayak Masih lebih keset Daripada ini Jadi ini udah ada Kayak minyak Sedikit aja Sedikit Gak ganggu sih Gitu Dan yang ini tuh Kayak masih keset Jadi kalau kalian suka Foundation yang made Kalian bisa cobain LA Girl yang promed itu Dan aku akan check in lagi Setelah aku sampe rumah Dan mau menghapus semua makeup Jadinya kalian Tonton terus videonya Bye-bye Betul ini adik yuk Hai Kalau kalian Belum follow Akunya Follow disini ya Thank you Thank you Hai guys Sini aku baru aja pulang Dari Jakart X Beauty Ini dia Gelangnya Tadi tuh disana Rame banget Oh my god Aku sampe kayak Keringetan Gara-gara Penuh Lautan manusia Disana Tapi seru banget Acaranya Dan sekarang Ini udah jam Hampir jam 8 Berarti udah sekitar 7 jam Aku pake foundation ini And finally I can give you my final thoughts About this foundation Jadi waktu check in Di Jakart X Beauty itu Aku notice Kalau foundation aku yang sebelah sini Yang Fenty Beauty Itu Kelihatan sedikit Muncul minyak Cuman itu Normal banget Gak ganggu Yang gak yang apa Creasing Segala macem Sementara Yang bagian sini Condition L.A. Girl Dia itu Lebih Made Meskipun sekarang Ini aku bisa Lihat Dua-duanya itu Hampir sama Gitu Jadi kalau kalian liat Glowing-glowing Sebenernya Bukan minyak Ini adalah highlighter Tapi kalau aku pegang Ini cukup Lembab Cuma Gak yang Apa Beri minyak Banget gitu Ini kayak Aku pegang tuh Lembab Rasanya Terus yang ini Juga Bedanya itu Aku rasa Ini tuh Kayak lebih Made Gitu Jatuhnya Dan Kalau kalian Sangat suka dengan Foundation Made Kalian pasti Suka banget Sama ini Karena Coverage-nya tuh Oke banget Dan ketahanannya Bagus banget Dan Sebenernya Kalau Dibilang Dripnya Fenty Juga sih Enggak Aku Rasa Karena Fenty Ini Lebih Cair Kan Daripada Ini Lebih Thick Dan Aku Rasa Hasilnya Lebih Made Yang Ini Jadi Enggak Yang 100% Duke Tapi Aku Suka Banget Hasilnya Yang Ini Tapi Kalau Mempertimbangkan Harga Mungkin Lebih Worth Yang Ini Karena Harganya Murah Banget Dan Aku Lupa Lagi Nanya Harganya Berapa Ntar Aku Tanya So Kalau Kalian Pengen Cobain Foundation Yang Bagus Dan Terjangkau Aku Saran Kalian Beli Yang Ini Aja Apalagi Kalau Kalian Suka Foundation Yang Made Dan Kalau Kalian Gak Suka Foundation Yang Made Ini Bisa Dipakai Dengan Primer Yang Lebih Hydrating Tadi Aku Pakai Moisture Surge Dari Clinique Ata Gerlang Itu Nyatu Banget Sama Foundation Dan Gak Bikin Kayak Gak Bikin Gumpal Gitu Jadi Kesimpulannya Foundation Ini Worth To Buy Dan Selain Kalian Beli Foundation Aku Saranin Untuk Kalian Beli Sponja Ini It's Really Squishy So Segitu Aja Videonya Semoga Kalian Suka Review Dan Bermanfaat Banget Kalau Kalian Pengen Nyari Foundation Yang Murah Dan Bagus Dan Jangan Lupa Like Videonya Dan Juga Subscribe Kalau Kalian Belum Untuk Mendapatkan Update Mengenai Video Selanjutnya See you In the next Video Bye Bye